Mbak, aku lagi semangat ikut ngaji nih. Alhamdulillah, bagus tuh. Tambah iman, ilmu, wawasan, dan teman. Eh, tapi aku sempat ikut pengajian yang aneh lho, mbak. Galau jadinya. Diterusin gak ya, mbak? Anehnya gimana? Demikianlah, adik-adik sekalian. Kita tidak wajib menjalankan sholat lima waktu dan berpuasa pada bulan Ramadan. Dan, ingat bahwa nabi pun tidak mewajibkan sholat pada awal masa kenabiannya. Lah? Waduh, kok aneh ya ini? Asik, boleh gak sholat? Sudah azan asar nih, aku mau sholat. Sholat yang wajib itu, sholat di tengah malam. Dari awal aku udah curiga. Kok ustazahnya gak sholat suruh juga ya? Padahal beliau sedang tidak berhalangan. Kayaknya kamu kena pengajian yang pahamnya menyimpang deh. Masa sih, mbak? Ayo kita tanya pak ustaz. Kebetulan aku kenal. Assalamualaikum, ustaz. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, adik-adik? Ini ustaz, adik tingkat saya Rini sempat ikut pengajian aneh. Aneh gimana? Ayo masuk dulu. Nanti cerita ya, Rin. Jadi adik-adik, kriteria aliran menyimpang itu adalah mengingkari terhadap rukun iman, mengingkari kebenaran sebagian atau seluruh isi Al-Quran, mengingkari sunnah nabi sebagai sumber ajaran Islam, menghina atau melecehkan para nabi dan rasul, mengubah, menambah, dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah seperti tidak wajib sholat lima waktu, dan lain-lain. Oh gitu ya, ustaz. Cara menghindarinya gimana? Pertama, waspada terhadap kelompok pengajian yang memisahkan diri dari lingkungan. Kedua, menjauhi orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Ketiga, jangan percaya terhadap adanya kitab suci setelah Al-Quran. Keempat, belajar kepada orang yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam dan diakui oleh masyarakat luas. Dan yang kelima, Jika adik-adik atau Anda menemukan kelompok aliran atau paham keagaman menyimpang, segera laporkan kepada kantor kementerian agama setempat dan atau Majelis Ulama Indonesia, MUI. Yuk selektif ikutan pengajian, supaya nggak keliru. Iya, supaya tambah iman, wawasan, teman, dan tambah bijak juga memahami agama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direkturat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.